Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Apa mau ngehipnotis lho? Saya melihat suami ibu cukup berpangkat. Jadi ibu harus hati-hati. Permisi. Kok bisa tau ya? Jangan pergi dulu ya! Siapa? Mbak? Bu? Aduh, gue manggilnya apa ya? Cukup panggil saya dengan Jeng En. Jeng En, kok bisa tau laki gue berpangkat? Saya bisa tau segalanya. Saya juga bisa tau nasib ibu selanjutnya. Kalo ibu mau, gak mahal kok. Cuman Rp50.000 per 15 menit. Kok kebayar segala sih? Ya, si ibu. Hari ini mana ada yang kelapusan di Jakarta? Jangan sama, jangan macam-macam sama perempuan. Ibu harus hati-hati. Karena pangkat suami ibu, banyak perempuan-perempuan yang mau menggantikan posisi ibu jadi istri. Bahkan, ada yang rela menjadi istri kedua. Hah? Kurang ngajar? Hah? Eh, kira-kira Jeng En bisa nyebutin gak gak siapa yang berani-berani ngedeketin laki gue? Boleh saja, tapi pertama-tama ada satu syarat yang harus ibu lakukan. Udah deh, Jeng. Buruan sebutin aja syaratnya apa. Pasti gue lakuin. Asal Jeng En jangan nyuruh gue puasa tiga hari tiga malam aja. Kagak bakal kuat untuk mah. Beneran? Oh, syaratnya sangat mudah. Gak pake puasa-puasaan segala. Ibu hanya perlu memberikan uang Rp50.000 lagi kepada saya. Duit lagi, duit lagi. Jangan-jangannya orang saudara sedadang kali. Kelakuan ini mirip banget. Nih. Terusin. Hati-hati, sebentar lagi Anda akan terkena musibah yang tidak diduga-duga. Aduh, jelek bener nih ramalan bintang gue. Bakal kena musibah apa ya gue, Sal, ya? Ya, Pak Erte. Ramalan seperti itu jangan terlalu dipercaya. Belum itu tuh bener adonyo tuh. Bener juga lo, Sal, ya? Kalau terlalu percaya sama ramalan bintang, kepala gue bisa pusing, bisa paranoid gue. Bener tuh. Tapi, Ambo jadi penasaran ingin tahu ramalan Ambo juga, Perti. Boleh Ambo pinjam wajah itu? Dasar lo, Sal. He, makan! Tuh, ada apa sih Bu Erte? Pagi-pagi sudah ngajak rapat. Ambo kan mestinya sudah berangkat kerja jam segini. Bagaimana Ambo bisa dapat uang kalau begini caranya? Ah, lo ini bener-bener ya? Temen lo lagi kesusahan, bukan dihibur malah marah-marah lo. Temennya siapa yang lagi kesusahan? Temennya Bu Erte. Aduh, Las, Las. Susah banget sih ngomong sama lo. Ah, capek gue. Ember. Nah, ini embernya Bu Zella. Tapi aku mau nanya, embernya buat apa? Rangetik. Wah, ramalan Ambo juga indah bagus, Perti. Nah, katanya untuk yang sudah berumah tangga, Anda harus waspada. Karena akan ada masalah atau kesialan-kesialan yang akan menetangi Anda. Pagi-pagi sudah bicara soal ramalan. Macam perempuan saja kalian ini. Ah, jangan ngeledek lo. Eh, gue bukannya percaya sama ramalan bintang. Gue cuma kepengen tahu aja. Wah, itu sih sama saja, Perti. Awalnya sih ingin tahu. Tapi begitu sudah tahu. Langsung deh kita percaya 100%. Habis itu sudah percaya. Kejadiannya malah beneran. Aku sih lebih baik tidak mau tahu daripada was-was terus-menerus. Namanya Bang Tigo Rinda pernah baca ramalan sama sekali. Ya benerlah! Aduh! 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 Berapa lagi dulu? Aduh! 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 Ya Pak RT sedih. Aduh! Aduh! Ia tahu. Aduh! 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 Ditaik nih Pak RT! Maafin Pak RT, gak sengaja ini aduh, tapi gak luka kok dianya. Gak apa-apa Pak RT, ini kelihatannya cuma kaget doang. Iya kan Dis? Iya, tangan dia memang gak apa-apa. Tapi lihat, tangannya Carla berdarah. Sakit dong. Ambo bintang malam disini, biar Ambo ambil obat merah. Udah gak perlu, saya ada di rumah. Lagian, nanti kalau kamu obatin tangan dia, bukannya tambah sehat tapi tambah sakit lagi. Maafin ya, maaf Pak RT ya. Minggir! Anggota rapat kita jadi berkurang deh, gara-gara laki lu sama laki gua. Eh, eh, sambet apaan tuh dia? Eh, Bu Deswita? Bu? Bu Deswita? Eh, ah, Ambo tau Bu Arte? Eh, lo ngagetin kira-kira dong. Ah, tau apaan lo? Si Jeng M itu kan bilang, inisial calon istri keduanya Pak RT itu... ES kan? Iya. Terus, terus, terus. Nah, tadi, Pak RT habis bicara dengan siapa? Bang Tigor. Ya bukan dong, Mbak Ulas. Mas? Masa Bang Tigor mau jadi istri keduanya Pak RT? Mbak Ulas ini ada-ada saja sih. Oh, gua tau! Elis Sukesi! Eh, kamu ngomong apa sama Mbak Elis? Oh, aku tau. Mau gantiin kita rapat buat gantiin sementara Pusela, gitu ya? Eh, selamat siang Pak RT. Selamat siang. Eh, ini gimana kabarnya? Udah bayaran kan? Oh, nggak apa-apa Pak RT. Tadi Mas cuma kaget doang. Abis itu udah pada ketawa lagi. Terus, sekarang udah pada berangkat sekolah. Bagus kalau begitu. Sekarang, Is mau kemana? Eh, mau beli rujak di dekat lapangan bola. Nah lu, kok sama sih? Gua juga. Nah, kalau gitu, kita berangkat bareng aja gimana ya? Ya udah, Pak RT. Ayo. Aduh, Is, Is. Berarti yang diomongin jen R itu ada benernya juga, Bu RT. Bukan bener juga, tapi bener banget. Abis sekarang melantirin gua ke lapangan bola biar kita damprat dua-duanya sekaligus. Eh, eh, jangan sekarang, Bu RT. Kita kumpulin aja dulu bukti-buktinya. Biar Pak RT nggak bisa berkelit. Nah, kalau sekarang Bu RT pergi, Pak RT bisa ngeles. Ntar dia bisa bilang, kita nggak ada apa-apa. Beli juga, Lusa. Ah, tapi ingat Bu RT. Bu RT nggak usah ngebahas dulu tentang Is sama Pak RT. Hah? Nanti dia bisa curiga dan hati-hati. Nah, ntar kalau udah lengah, nangkep basahnya pasti lebih gampang. Bener banget, Lusa. Bener banget. Tapi... Hati gua panas banget nih, Fel. Hah? Gimana dong, ah? Aduh, Bu RT itu mah gampang. Bu RT mandi aja pakai air dingin. Pasti dingin. Eh? Gimana sih? Itu mah bukan ngeringin hati, bikin masuk angin. Udah, sekarang lu pulang aja dulu. Ntar kalau laki lu udah balik, lu balik aja kemari. Ngerti lu? Ya. Pokoknya, kalau lu liat lagi gue atau si Is tadi berbarengan. Lu buru pasang mata atau pasang telinga ya? Terus lu laporan deh ke gue. Awas, jangan lupa. Tuh, Bu RT ini gimana toh? Masa saya suruh pasang mata, pasang telinga? Ya enggak-enggak aja. Lalu mata saya sama telinga saya. Dari kecil udah kepasang kok, Bu RT. Ya enggak, wawas. Orang kok bisa nanti banget sih, ah? Udah deh. Apakah gue mau ngomong sama lu? Makan mati. Aduh, ya enggak gitu, Bu RT. Halo? 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 Lah, kok mati? Bu RT ini loh. Ada apa, De? Hah? Ada apa? Kok aku disuruh pelang cepat? Karla jatoh ketabrak Pak RT. Apa? Karla jatoh ketabrak Pak RT? Terus? Terus gimana? Hah? Hah? Karla pingsan? Hah? Kegel otak? Patah tulang juga? Hah? Kok anak sendiri disumpahin sih? Lu aja tuh, yang patah tulang sama geger otak. Sembarangan. Ya bukan gitu maksudku, De. Aku cuma khawatir sama keadaan anak kita. Hah? Lu jangan bayang omong ya. Sekarang lu masuk ke kamar, liat. Karla lagi tidur. Kamu itu gimana sih, De? Kok si Karla itu nggak apa-apa kok? Lukanya cuma segitu doangan? Tau gitu aku di kantor. Nggak usah pulang buru-buru begini. Lohis mana? Tadi pamitnya sih beli rujak, Pi. Iya Pak, tapi sampai sekarang belum pulang. Wah, jangan-jangan ada apa-apa lagi. Ada apa-apanya gimana? Papi jangan nakutin begitu. Ya nih, Bapak ini bikin deg-degan aja. Kan beli rujaknya di lapangan bola depan. Rame Pak, banyak orang. Apalagi siang-siang kayak gini. Iya kan? Ini dia. Cari mana, Ambu. Abah kan khawatir. Maafin, Is Abah. Tadi sih rencananya cuma sebentar doang. Tapi pas di sana ketemu sama Pak RT. Jadinya ngobrol lama deh. Hmm gitu. Terus ini bungkusan apa? Oh, ini rujak dibeliin Pak RT. Katanya buat kita semua. Wah. Kalau cuma nemenin ngobrol Pak RT dapet rujak gratis sebanyak ini. Kalian sering-sering aja nemenin ngobrol Pak RT. Siapa tau dapet handphone. Dari mana aja sih lama amat? Eh, kagak dari mana-mana. Abis dari depan dirujak. Ya, elak. Kan Mama kagak nitip sama Papa. Eh, Bang. Denger ya. Lu kan seharusnya tau. Biarpun gua kagak nitip. Tapi kalo lu makan apapun di luar rumah. Lu kudu bawain yang sama bakal gue. Eh, bagaimana sih kayak baru kawin aja kayak gak ngerti kesenangan bini ya. Maafin Papa deh, Ma. Papa gak gak tau. Yaudah. Ntar lain kali Papa beliin. Eh, kagak ada lain kali-lain kalian. Sekarang juga lu beliin rujak bakal gue. Nah. Iya deh Papa pergi sekarang. Tapi kalo lama jangan dimarahin ya. Huh? Kenapa pake lama segala? Eh, soalnya Papa harus mampir dulu ke ATM. Beliinnya udah abis. Tadi buat beliin ruj sama keluarganya juga sekalian. Huh? Bang. Emang Pak RT mau kawin lagi ya? Masa? Aku tidak pernah dengar gosip itu. Menurut Bu RT ini bukan gosip. Tapi fakta Bang. Oh? Begitu ya? Mungkin PRT itu mau cari yang agak entengan sedikit sayang. Maksud Bang Tigor? Maksudku Bu RT itu kan berat. Jadi biar seimbang PRT itu cari istri kurus seperti kau. Loh. Aduh. Kau menangis kenapa sayang? Aku tidak mau dijadikan istri keduanya Pak RT. Aku cuma mau jadi istrinya Bang Tigor aja. Aduh. 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 Tadi sama Bu RT dan ibu-ibu yang lainnya. Seharian. Ya tapi kan. Tapi apa? Tapi apa? Jawab. Tapi apa? Ya. Ngomong tapi apa? Ya. 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 Loh. Udah beli rujaknya Pak RT. Kok cepet amat? Saya baru aja mau ke sana. Tau lu. Kalo gue abis beli rujak. Apa? Oh. Engga. Tadinya saya mau sekali ya nitip. Tapi kalo Pak RT udah beli. Yaudah gapapa. Biar ntar saya beli aja sendiri. Oh gitu. Kalo gitu gue mau buru-buru. Nanti bini gue marah. Kalo gue pake lama. Jadi Pak RT mau langsung pulang? Iya. Langsung pulang. Bener nih. Pak RT langsung pulang. Engga mampir-mampir dulu. Ya. Elah. Banyak banget pertanyaannya sih lo. Ya langsung pulang. Gue kagak mampir-mampir lagi. Eh. Tuh. Eh. Tuh. Eh. Tuh. 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 Wahalaikumsalam. Eh Mbak Belas. Ada apa tuh men. Main kesini. Mbak Aisnya ada, Mbak Meme Ada, ada Ayo masuk, silahkan duduk Ais, dicari Mbak Welas Eh, Mbak Welas Ada apa ya? Begini, aku disuruh Bu RT Suruh ngikutin Mbak Ais Kemanapun Mbak Ais pergi Ikutin saya? Cuma Ais, aku sama Meme enggak? Menurut Bu RT begitu Nah, nanti aku tanyain dulu Apa aku harus ngikutin Mbak Sapa? Sumi sama Mbak Meme Nah, tapi ya sekarang yang paling penting ya Ngikutin Mbak Ais dulu Jadi aku harap yang lain jangan iri ya Nah, ini enggak nonton Mbak Ais enggak popo lah Kan ya Baulas, tunggu disini dulu ya Sebentar, enggak usah ikut ke dalam Oh, tapi aku disuruh Bu RT ngikutin Mbak Ais Nanti kalau enggak nurut aku dimarahi Tapi Oh, tapi apa? Kenapa ngomong aja? Enggak usah malu-malu Tapi, saya mau buang air besar Mbak Welas Mbak Welas mau ikut? Oh, ya saya enggak usah ikut masuk ke kamar mandi Saya nunggu di luar aja Ya, gimana? Senyummu Hidumu Membuat hatiku lulu Dagumu Rambutmu Lesungmu Sungguh membuatku pilu Tidak mungkin dapat kusentuh Karena dirimu begitu jauh Dinda Sudah kembali? Itu puisi buat siapa udah? Eh, bukan untuk siapa-siapa Sungguh Demi apa? Maksud Dinda? Sungguhnya udah itu demi apa? Demi Demi Dinda Oh, dong Menurut penglihatan saya, Bu Pak RT abis beli rujak Enggak mampir kemana-mana dulu Langsung pulang Kalau dulu Les Seis kemana aja? Ngapain aja? Oh, sebentar Bu RT Nah, ini aku Ngapain semua ya Nah, jadi Pas aku sampai Baru dateng ya Nah, Les tuh lagi ngelap meja Nah, setelah itu Dia ngelap kaca Sampai bersih banget Uh, mengkilat loh, Bu RT Sampai aku enggak bohong Nah, habis itu Motong-motong bawang Terus karena matanya pedes Karena bawang Terus dia cuci muka Di kamar mandi Nah, terus setelah itu Eh, kok diremas-remas Bu RT Yalah, sepi banget Pada kemana yang lain ya Eh, Lodang Kebeneran Ini orang-orang pada kemana sih? Sore-sore begini Kagak ada yang nongol bareng Ato Pak RT ini gimana? Kayak orang baru aja Pak Kenanya Ya, Pak Lingan Kecuali Bang Tigor Lagi pada distrap Amal bini-bininya Bener juga loh, Lodang Oh iya, Pak RT Ada yang mau saya tanyakan nih Hampir lupa Nggak nyapaan? Itu Tadi istri-istri saya bilang Bu RT mengutus Mbak Welas Ngikutin si Uis Ada apa ya, Pak RT? Aduh, mana gue tahu Urusan begituan, Dang Tapi Gue bisa cari tahu Kalau memang penasaran Bener deh, Pak RT Boleh deh Terima kasih sebelumnya Eh, jangan senang dulu, Dang Emangnya kenapa, Pak RT? Eh, pakai nanya Eh, kita kan belum ada kesepakatan Berapa lo mau bayar buat informasi ntuh Nah, ini kenapa lagi nih? Dateng-dateng mukanya udah betekuk begitu Duduk deh Gimana Ambo enggak kesal, Bu RT? Ambo pulang kerja, capek-capek Eh, bukannya Ambo disambut sama yang enak-enak Malah Ambo menemukan puisi Uda Feisal buat perempuan lain Dasar laki-laki gak bisa dilepas bareng sebentar Hei, belas 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 Kenapa lo ketak-ketak sendiri? Wah, enggak Bucayalah Masa ngomongnya Lepas Emangnya laki-laki tuh pinatang piaraan apa? Wah Terus, terus, terus Lu tahu kagak perempuannya siapa ya? Eh, enggak, Bu RT Ah, gimana kalau kita panggil aja si Jeng N itu? Kita tanya aja langsung sama dia Beres kan? Wah, bagus juga idenya Mbak Sheila Iya Tapi Bayarnya mahal, enggak, Bu RT Eh, ber Lu pilih ya Lu pilih di mana nih? Lu tahu laki lu selingkuh Tapi kagak tahu perempuan di siapa ya? Ape lu keluar duit 50 ribu Tapi lu bisa langsung dengan semena-mena Lu hujat-hujat ya tuh perempuan Gimana? Yang kedua deh, Bu RT Nah, udah Lu telepon deh sekarang Tapi ingat ya Kalau dia dateng ntar Lu jangan pakai nawar-nawar harga Ngerti lu? Iya, iya Gue enggak bakal nawar harga Janji, Bu RT Haa Aduh, aduh apa RT ini? Nanti kalau istri Ambo Tiba-tiba balik Ambo bisa dihukum dua kali lebih lama Aduh, sal Gue kesepian di peseronde Kagak ada siapa-siapa Si Tigor belum pulang kerja Si Karyo tahu kemana Iya, tapi Ambo yang enggak bisa ke peserondean sekarang Hukuman Ambo tinggal setengah jam lagi Nah, setengah jam kan lama Payah loh Udah, kalau gitu Gue cari si Karyo aja deh Haa Ayo Eh Ya Kok Lu kagak ke pos? Ini gara-gara Pak RT sama Bu RT Saya jadi enggak bisa kemana-mana Kok gara-gara gue sama bini gue? Iya, si Sela itu dapet tugas rahasia dari Bu RT Gara-gara itu dia enggak bisa jagain Carla yang tadi pagi tabelakan sama Pak RT Udah, jadi ganggu saya Saya punya kerjaan Marah-marah Ups Ternyata suami ibu itu Pekerjaannya di belakang meja saja Wah, betul sekali Suami Ambo memang bekerja di belakang meja Dia itu penulis Kalau suami saya Kelihatan enggak? Jeng, ayo Aduh, mbak belas ini gimana sih? Kalau mau tanya nanti saja lah Tunggu giliran Eh, terus Jeng Apa lagi yang Jeng lihat nih? Sedikit buram Ada perempuan lain Wah, tuh kan Betul perkiraan Ambo Kalau suami saya Ada enggak? Iya Ini sialnya Eh, tambah lagi 50 ribu 50 ribu Buat Wah Ini Jeng Inisialnya S M Wah Kayak inisialnya Bu Sela ya Hah? Nama Bu Sela kan Sela Marliana kan Ya kan? Oh Aduh 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 Apaan sih? Dan kita I Aduh Ya Allah Udah berani sumpah Udah baru duduk Begitu hukuman Dinda selesai Ya Allah Kenapa Dinda? Ada apa Ada apa Berlagain Nggak tahu Masa teman Dinda sendiri Udah jadikan selingkuhan Udah keterlaluan Udah gila Udah pikir Udah bakalan tahu Iya Eh Aduh Ini Kawan Dinda yang mana? Udah berani sumpah Indah ada satu pun sumpah Udah yang kawannya Dinda Eh Apa Dinda? Kauan Dinda? Karyo Malah 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 Mali Kamu kenapa? Dijambak lomba desuita Dijambak desuita? Dijambak gimana? Dijambak gimana? Gini nih Nene 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 Dipungkor juga Gini nih Abun dia! Abun! Abun! Waduh... Makanannya kayaknya udah siap nih Gapelnya enak-enak nih Eh, Mbak B! Ini mah jatah makanan Lilah Jatah makanan Mbak B udah disiapin khusus sama Enya Loh, Mama Masa Papa makan kagak ada launya, mah? Udah lu makan aja jangan berisik Eh, Mbak, menurut Jeng En Lu kudu puasa mutih satu minggu Supaya pikiran sama hati lu bersih Jauh dari keinginan bakal selingkuh Jeng En? Siapa dia? Tegak-tegaknya Mungkin gua terseksa kayak begini Mana Lilah tau, Be Tapi Lilah semang semang aja sih Secara jatah makanan Mbak B Bakal Lilah gitu loh Kepedean apa tuh jatah makanan Mbak B Eh, ada juga bakal gue Gue yang capek-capek masak tau gak? Nasi goreng, nasi goreng Eh, Mas Mekinin Ato Tolor ceploknya juga Ato Jangan pedes-pedes Eh, Pak RT ketemu lagi Eh lah Luis, tau aja kalo gua lagi mau beli makanan Langsung nongol Bapak itu namanya aja Tuh Mau beli nasi goreng buat siapa? Buat anak-anak? Oh enggak, Pak RT Anak-anak mah Jamsing ini udah tidur Saya mau beli buat Mbak Sumi, Cik Meme, saya sama Abah Dadal Oh, ayo ya Emangnya kenapa? Pak RT mau teraktir? Ya udah, ntar gua bayarin sekalian Tapi inget ya Jangan bilang-bilang sama bini gua Kalo gua makan nasi goreng Oh, kalo itu mah beres Pak RT Yaudah Ato Kalo gitu nambah tiga lagi deh Buat anak-anak Ato Tadi lu bilang anak-anak lu udah tidur Yah, Pak RT mah Kalo anak-anak masalah makanan Jam segini mah rela-rela aja Pak RT dibangunin Elah si dadang Bener-bener deh Bisa aja ngedidik anak bininya biar kayak dia Mas, jangan pedas-pedas mas Mana bisa Ambo tidur kalo pulut Ambo lapar begini Tegas sekali Dinda Ambo dikasih cuma nasi putih saja Kacau Wah Pak RT lagi ngapain sama si Yais? Halo Bu RT Lihat ke pos Pak RT sedang apa sama Yais? Bu, nasi gorengnya Bu Makasih Pak Terima kasih Pak RT Saya permisi dulu Yes, sama-sama Tapi inget loh ya Jangan sampe bilang sama bini gue Kalo gua makan nasi goreng malem-malem ya Ya Pak RT Terlambat Maksud lo? Tuh Bu RT lagi berdiri di belakang Pak RT Sambil melotot Hei Masuk lo Eh Dan lu Jangan coba-coba ya Berani-berani lu pengen jadi bini kedua laki gue ha? Kagak leso, tak kagak Maksud Bu RT apa? Saya juga gak mau jadi istri kedua Pak RT kok Hei Ngejawab lagi lu Eh Kalo lu kagak mau jadi bini kedua laki gue Itu semua jadi apa ya? Jadi bini satu-satunya gitu? Hei Sini gua jabat lu Hei Mas, kenapa sih ya? Hei Ayo cepet pergi Aku sudah kuat menahannya nih Ayo Cik Ya udah anak pergi loh Ya jangan Diam aja di situ Hei Bangun aja Mau jadi kain kelopuk loh Udah Aduh Eh Aduh Selamat pagi Dinda 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 cantik sekali Abis makan nasi goreng dari mana Udah? Eh Nggak Ambo ini makan nasi goreng Jangan bohong Dari mana Dinda tahu Ambo makan nasi goreng? Dari buah mulut Udah Ha 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 Gila Patipi Gila Pak, Iki Top Udah-udah Udah 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 Jangan ribut-ribut Biar bapak, papi, abah yang bereskan Tapi aku gak bisa terima Pak Kalau se-i Sd diperlakukan semana mana sama Bu RT Masak gara-gara rujak sama nasi goreng Se-i Sd dia gak-anggak toh pak Ha ya, pi kekerasan harus dilawan dengan kekerasan Nah itu bener Bener Mami Nggak boleh ngomong begitu Pokoknya Abah, Bapak, Papi janji Akan menjelaskan duduk perkaranya Sama Bu RT dan Pak RT Lagi pula Ini demi kebaikan kalian bertiga Maksud Abah? Maksud Abah, Bapak, Papi Biarpun kalian bertiga Tapi mengingat badan Bu RT Eh, Abah, Bapak, Papi yakin Yang akan babak belur tetap kalian bertiga juga Juga sih Pak Ya, betul, betul Terus kepiin yang ini sih Pak Habisin Udah mah Udah mual nih mah Kagak bisa ditambahin kecap Ape sama telur dikit Iya, iya gue abisin Hah, kebetulan lu dateng ya Dang Lu jagain ya Mulai sekarang du jagain bini-bini lu tuh semua Jangan harap deh Bisa jadi bini kedua laki gue Yaelah Mama Nah, kalau Mama masih jadi bini Papa Si Eis Dan semua perempuan yang ada di komplek ini Kagak bakalan mau deh Papa jadiin bini kedua Eh, lu makan-makan aja ya Kagak usah ikutan ngomong Tapi Pak RT bener Bu RT Si Eis sama sekali gak bermaksud untuk jadi istri Pak RT Mungkin itu hanya gosip Ya, sembarangan lu ya Ini bukan gosip Ini fakta Emang Bu RT punya bukti? Ada Kalau perlu gue datangin sekarang juga tuh Jeng N Jeng N Siapa sih Jeng N? Saya baru denger sekarang Tukang Ramal Ya Tukang Ramal Ya Bu N Mau dibawa ke pengadilan juga Kalau buktinya cuma tukang Ramal mah Gak akan diterima Bu Sama Hakim Habisin Memangnya Ambo ini kurang apa sih Udah? Kurang cantik Indah Dinda Buat Udah Dinda ini sudah cantik mana? Kurang seksi Indah Dinda Buat Udah Dinda ini sudah seksi Nah, tas kurang nyabuh ini apa dong? Jawab yang jujur Kurang royal Nah itu Mana? 7 10 10 10 10 10 10 10 10 Dasar Tukang rumbut suami orang Siapa yang berbicara? Wah Bu Sepertinya Mau terjadi keributan nih Bu Ayo Oh Jadi mas Ella enggak mau mengaku Iya Ngapain aku? Udah kita enggak mungkin lolos Aku janggu main garasin Ayo Apa? Ayo Minggir doa mau lolos Enggak bisa Alangi ma Alangi ma Iya ini Bu Bu Rt Bu Rt Bu Rt percaya kan sama saya Bu Rt Kok saya tuh gak ada apa-apa sama Uda Faisal Bu Rt Ihh Diam dulu Ah dengerin tuh Seorang perempuan yang mengaku sebagai peraman hebat Bernama Jeng En Di beku polisi tadi pagi Karena telah menipu Anissa Hama Akhirnya menurut yang penyakai jauh 3 jutaan rupiah Jeng En ditangkap saat Hah? Hah? Waduh Banyak Jeng En itu bukannya tukang rambat-rambatnya matu-entu ya? Hah? Udah di sana lu pergi sekolah Ngapain lagi pagi-pagi udah ntar gosip soal lu pergi? Michael Balam Balam Hah? Ini gara-gara Bu Rt nih Percaya sama peramal gadungan itu Mana gua tau deh peramal gadungan apa kagak? Hahaha Bu Rt Jangan-jangan singkatan dari Jeng En itu Asal katanya dari Ngibul Bu Rt Hahaha Jeng En Jeng Ngibul Hahaha Bener juga lu las Tumben lu pinter Hahaha Bu Rt sih Iiiih Ternyata bukan hanya artis Anissa Rahma saja yang sudah termakan ramalan palsu Jeng En Masih masih banyak lagi artis dan juga orang biasa yang ditipu mentah-mentah oleh perempuan yang pintar bicara ini Bahkan ada yang mengaku sudah mengeluarkan uang hampir 10 juta rupiah agar enteng jodoh Aduh Hilanglah uang 100 ribu Ambo Hahaha 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 Nah udah sekarang damai Ayo Maya Ayo Mas Salaman Mois Ayo Ayo Ambo Gak baik begitu Sesama tetangga kan harus saling memaafkan Ayo Ayo Haa Sekarang giliran Dinda. Ayolah, Dinda. Adik. Ayo. Ayo. Ayo, ah. Enggak usah malu malu, ayo. Nah, begitu dong. Bereskan urusannya. Pokoknya kagak ada ribut-ribut lagi. Pokoknya gue kagak mau kedenger lagi soal ramal-meramal di komplek kita. Wesan, di majalah ini ramalan bentarnya cepat juga. Masa aku dibilang?